Oke guys welcome again to my channel ya ini saya mencoba terbang lagi tes MVP di daerah Bukit Limpian ya teman-teman ya daerah ini tempat wisata ini sudah lama tutup dan sekarang kelihatan tidak terawat ya karena udah lama sekali tutup sejak Corona dulu ya jadi ya seperti inilah keadaannya disini saya coba untuk melakukan penerbangan disini di kondisi angin yang sangat kencang dan mau hujan Oke kita saksikan bersama-sama check it out Oke langsung kita gas teman-teman ya saya sudah melakukan kalibrasi kompas dan kalibrasi giro nah ini saya coba untuk kalibrasi giro scope saya coba untuk apa setting dulu ya untuk ketinggian return to home nya pas saya lakukan begini agar tidak terjadi error ya pada saat dia return to home karena ini kondisi atau medan penerbangan benar-benar sangat ini ya sangat ekstrim ya ini di atas tebing yang tinggi sekali ya Oke Oh ini sudah saya langsungkan sudah saya lakukan penerbangan ya sudah ini Army langsung terbang ya Nah ini kita lihat betul-betul kondisi cuaca yang benar-benar mau hujan ya sudah mendung dan juga disini kita lihat angin juga kencangnya teman-teman ya Nah ini sudah mulai gelap Nah ini di situ di dekat ini ya seperti di awal tadi itu di Bukit Impian ya di daerah kota sungai penuh ya Bukit Impian kecamatan bisir bukit ini dulu tempatnya tempat wisata yang sangat asri ya tapi karena Corona jadi eh tempat wisatanya sudah tidak di apa diperhatikan lagi ya tidak diurus gitu ya jadi ya saya numpang terbang sini dululah untuk melihat pemenangan ini kan sambil tes FPP gitu oke ini kecepatannya full ya kecepatannya eh Spot mode ya karena angin kencang tadi teman-teman bisa lihat ya drone saya sedikit tergeser ke kiri dia ya karena pas dia mau take off ya ini benar-benar menguji apa kestabilan kita ya ataupun menguji orientasi kita dalam mengendalikan drone dalam kondisi seperti ini gitu ya ini enggak tahu kenapa tiba-tiba ya saya terlihat nyampe di sini ini mendung tadi enggak tahu tadi kan Pak tadi cuacanya sangat ini ya sangat enak ya atau nyampe di sini jadi tiba-tibanya jadi mendung gitu Nah itu saya coba arti tohon lagi host of the home tadi sedikit nangguan ya kembalikan lagi itu tebing teman-teman ya tinggi sekali drone sgrc 11s pro kini nah ini ini sambil ngunci mental juga ya melakukan penerbangan ya drone dari atas ketinggian ini ya setelah sebelumnya setelah melakukan penerbangan dari ketinggian juga ya mudah-mudahan enggak hujan dan tidak kenapa kenapa ya takutnya drone ini kena hujan itu aja sih Oke kita lihat dulu mantap sekali ya pemandangannya ada bukit-bukit di sekitaran nah itu ya saya coba lagi majukan roll ini ini tampaknya tanpa antena Yagi saya teruskan lanjut di 416 meter jarak tinggi an 82 meter yang ada bukit ya Nah ini saya naikin ketinggiannya jadi 82 meter agar tidak tumburan yang membukit udah setengah kilo langsung lagi maju lagi langsung lagi ya guys kita gas terus tes gas epp ya dari tempat ketinggian ya luar biasa stabil masih dronenya terbang ini kondisi angin kencang ya guys ya dan sedikit mendung mau hujan nih kayaknya nih ya bisa lihat disitu udah mulai agak ini ya nah mendung di 831 meter ini kita lanjut lagi langsung gaskan ya sampai habis nah ini mulai mulai keputus nah lanjut lagi 913 meter Oh saya retun to home dulu ya ini sedikit gangguan nih saya tekan return to home tetepkan ya saya tetepkan return to home ya nah ini kembali-kembali error ya coba ya Oh stabil kan dulu karena error ya retun to home error nah nyati teman-teman ya jangan jangan seperti itu ya kalau melakukan penerbangan usahakan tertentu homenya di inikan dulu ya di apa diamankan dulu biar tidak error sedikit seperti itu gitu lanjut lagi ini sanggir sedap nih Nah kan hujan hujan kan Nah ini mulai nih hujan ikan mulai tuh guys Aduh kacau ini udah mulai hujan Waduh drone kena hujan ini mandi-mandian dah dia nih drone ini waduh guys kena hujan ternyata juga drone saya di jarak 800-an meter Oh ini FIP keputus saya putuskan untuk retun to home nah ini posisi saya melakukan penerbangan pun juga udah mulai ke basah ya teman-temannya saya udah basah ya ini nah HP sama remote-nya udah mulai basah ya kena hujan gitu Waduh kacau nih ya ini udah setekan retun to home nah ini ada gangguan ngelag ya sinar intipas intervensi juga sangat tinggi ya di atas bukit ini ya tidak ini ini ya tidak jauh dari ekspektasi saya sekir tadi eh tidak banyak eh papa intervensi ternyata intervensinya kuat juga ya di sini ya gitu ya nah ini saya coba kembalikan masih ngelag dia kira-kira drone selamat gak ya di saat hujan gini ngelenggir sedap nih guys Aduh sedap banget asli udah nampak itu kan hujannya gitu seperti apa seperti ini Oh background ya jadinya ya background hujan gitu ya nah kita coba kembalikan nah ini set ke spul nah ini kita lihat kembali retun to home ayo mudah-mudahan selamat drone ini mudah-mudahan Aduh nggak pernah sih ini kejadian sini nggak pernah kan sekiranya tadi ini hujannya enggak enggak turun ya enggak turun gitu eh enggak taunya dia udah turun langsung hujannya gitu ya udahlah udah udah terlanjur basah kan ya udah mandi sekali kan gitu nah ini lihat cuma bisa lihat yaitu rinti-rinti hujannya sudah mulai ya kelihatan dari FPP ya Nah itu hujannya turun meskipun ini hujannya enggak deras ya sedang gitu ya enggak terlalu sedang saya berharap sih ini enggak kenapa-kenapa Indonesia ini karena ini kalau saya rasakan sih lumayan ya lumayan hujannya turunnya tapi enggak terlalu lebat gitu Oke ini udah sampai di titik home point titik return to home pertama saya titik terbang pertama di 147 30 meter ya terus Wow luar biasa drone ini memang drone pada ini ya Aduh meni-bandi dia ya nih kacau mudah-mudahan drone ini baik-baik saja ya Nah ini nah teman-teman ya ini kondisinya teman-teman Bagaimana ke dia kena hujan tetap lanjut ya drone ya untung nggak jauh tadi ini baru mau mau ditentu home ya tadi pas di jarak 400 meter ya udah jarak satu kilo ini enggak salah satu kilo udah bahwa kehujanan drone ini luar biasa drone ini ya enggak sih ya menurutkan kenapa ini mau saya keringkan dulu ya kalau udah sampai di titik kompoin saya keringkan dulu kayaknya nih biar enggak jadi kenapa kenapa ya seperti GPS nya error dan sebagainya gitu ya Waduh kacau ini guys ini hujan ini aduh ini saya cari posisi dulu karena saya terbangkannya di tepi jalan ini agak saya karena di tempat wisatanya ini ini tidak ada lapangan ya sempit sekali tidak ada lapangan yang ada sih curah ke bawah ya jurang yang kebawah itu ya jadi tidak mungkin saya turun ke bawah itu ya beneran penerbangannya jadi di tepi jalan saya lakukan penerbangan ya pada saat sebelum memasuki area wisata ini gitu Alhamdulillah selamat ya dronenya enggak mati ya enggak mati mendadak gitu tadinya saya takut seperti itu ya kalau udah ke hujanan pas dia kembali itu dronenya bisa aja ini mesinnya bisa mati mendadak itu yang saya khawatirkan tadi ternyata tidak ya dia berhasil melakukan return to home dengan sempurna ya ini udah terdekat dengan saya ini saya coba apa mengarahkan ke saya dulu ya karena di sini ada jalan ada pohon juga jadi saya coba posisikan dulu ya benar-benar gitu ini secara manual ya teman-teman ya Nah ini cara return to home yang baik seperti ini Oke langsung sampai di tangan saya Alhamdulillah robbilalamin tuh masih hujan lebat ya semoga tidak akan mengapa dan saya dan itu aja teman-teman saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang ingin coba terbang di dalam kondisi seperti ini nah ternyata drone ini sangat bagus sekali ya Oke Assalamualaikum berkata-kata-kata-kata-kata-kata